Sekian lama menghabiskan waktu untuk liburan dan honeymoon di luar negeri Akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar pulang ke tanah air Kepulangan mereka langsung disambut dan dijemput oleh keluarga besar dari Lesnar Dan juga tim Lesnar Entertainment Bukan hanya itu saja Kepulangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ke Indonesia juga disambut langsung oleh pimpinan besar Pertelevisian Indosiar Siapa lagi kalau bukan Harsiwi Ahmad Atau wanita yang lebih dikenal dengan panggilan Bu Siwi Tangis bahagia penuh haru pun tak luput dalam momen tersebut Terutama dari pihak keluarga besar mereka yang sudah lama tak berjumpa Mereka juga cukup khawatir dengan Lesnar selama ini saat liburan ke luar negeri Tentu saja kepulangan dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar ke Indonesia Membuat mereka begitu senang dan bahagia terutama kedua orang tua mereka Tak terkecuali pula Bu Harsiwi Ahmad yang selama ini begitu merindui mereka Kedekatan antara Lesnar dengan pimpinan Indosiar tersebut memang bukan rahasia umum lagi Portret kebersamaan dan kedekatan emosional di antara mereka Terlihat dalam berbagai unggahan foto dan video yang beredar luas di dunia maya selama ini Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Lesti sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Bu Harsiwi Ahmad selama ini Bahkan Bu Harsiwi beserta dengan suaminya terlibat langsung menemani Lesti Kejora saat melahirkan Abang El beberapa bulan yang lalu Maka dari itu tidaklah heran jika Bu Harsiwi juga ikut menjemput Lesti dan Rizky Bilar di bandara pulang dari luar negeri Ada pun negara yang sempat dikunjungi oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar selama liburan di luar negeri antara lain Paris, Swiss dan Switzerland Pada momen tersebut kedua orang tua BBL itu juga sempat singgah di Menara Eiffel Lapangan bola terbesar di Paris, pengenungan Balusi dan lain sebagainya Menurut pasangan hit tersebut mereka ingin berlibur selama dua minggu di luar negeri Namun karena rindu pada anak sematawayang mereka yakni Abang El Sehingga mereka terpaksa mengurungkannya tersebut dan langsung pulang ke Jakarta Apalagi Lesti hampir tiap malam menangis saat video call dengan keluarganya Ia selalu menyebutkan bahwa dirinya begitu rindu dan ingin bertemu memeluk dan mencium Abang El Ia selalu menyebutkan bahwa dirinya begitu rindu dan ingin bertemu